Intro Om Swastiastu Assalamualaikum Salam Sejahtera Namo Buddhaya Shalom Jumpa lagi sahabat kejamannya Kali ini saya akan berbagi Ramuan Untuk Cangkrik Herbal Sesuai permintaan dari beberapa teman-teman Karena ada beberapa Yang belum saya sampaikan Video saya sebelumnya Saya sempat membuat Ramuan untuk Cangkrik Tapi disini saya akan menambahkan beberapa bahan-bahan Yang Masih kurang sebelumnya Dan Menyehatkan burung Dengan Transfer dari Cangkrik Yang pertama kita beli dari Toko Herbal Berupa Bubuk yang Sudah ditumbuk halus Yaitu Kencur Kunyit Jahe Temulawak Setelah Kita Beli Ataupun persiapkan Semua bahan-bahan tersebut Disini Kita harus mencampur Semua bahan tersebut Yang pertama kita buka dulu Kencur Kemudian Untuk jahe Kalau kita tidak dapat jahe merah Kita bisa menggunakan jahe biasa Karena jahe merah Harganya sedikit Mahal Maka disini kita bisa Antisipasi dengan menggunakan Jahe biasa Nah kemudian Untuk temulawak Warnanya hampir mirip Dengan warna kunyit Tetapi kunyit Lebih terang Ataupun Baunya berbeda Dengan temulawak Yang ini adalah Yang kunyit Bubuk kunyit Kita bisa juga Mencampur bahan tersebut Sampai Rata Tentu takarnya disini Untuk Satu setengah kilo Kita bisa menyesuaikan Dengan bahan-bahan herbal tersebut Seandainya Kalau masih Kelihatan agak keras Kita bisa mencium Dari bau Campuran tadi Kalau masih keras Kita bisa menambahkan Pur Yaitu Dengan menggunakan Pur 511 Ataupun BR1 Nah disini juga Saya menggunakan Susu Yaitu Susu bubuk Kita bisa Memberikan Ataupun Menggunakan 3 saset Ataupun 4 saset Tergantung Dari Jumlah Bahan-bahan Yang akan Kita campur Dan tujuannya Disini Tentu Untuk Penggemukan Agar Jangkrik Doyan Makan Kemudian Kita Masukkan Satu setengah kilo Pur ayam Yang sudah Diblender Halus Juga Saya disini Menambahkan Tepung Kedelai Dan Kalsium Kalsium Nah kalau kita Memberikan Kalsium Secara Utuh Jangkrik Tidak akan Mau makan Tetapi Kalau kita Sudah Campur Dengan Semua bahan Semua bahan Tersebut Maka Jangkrik Akan Senang Memakan Adonan Yang kita Buat Tentunya Disini Kita Aduk Rata Sampai Semuanya Tercampur Tercampur Dengan Rata Perhatikan Juga Untuk Bahan-bahan Yang Menggumpal Agar Semuanya Tercampur Dengan Rata Setelah itu Baru kita Masukkan Kedalam Topless Ataupun Langsung Kita Berikan Untuk Jangkrik Dalam Pengaplikasian Bahan-bahan Ataupun Pakan Jangkrik Ini Kita Bisa Melihat Dari Reaksi Jangkrik Ketika Diberikan Kalau Jangkrik Mau Makan Berarti Takaran Kita Pur 511 Ataupun Menambahkan Susu Bubuk Sampai Jangkrik Tersebut Mau Makan Karena Campuran Kadang-kadang Aroma Bau Kunyit Jangkrik Agak Risih Untuk Memakannya Maka Kita Antisipasi Dengan Pemberian Ataupun Penambahan Volume Dari Pur Ataupun Susu Untuk Menambah Gairah Makan Dari Jangkrik Tersebut Nah Sekarang Kita Bisa Lihat Disini Dari Campuran Tadi Kita Semprot Ataupun Semprot Bagian Dinding Dari Kotak Penangkaran Jangkrik Untuk Minum Kemudian Kita Bisa Melihat Dari Reaksi Jangkrik Tersebut Sudah Mau Makan Dari Ramuan Kita Yang Tadi Kita Campur Nah Disini Saya Menambahkan Kunyit Untuk Jangkrik Yang Dewasa Juga Memberikan Tebu Untuk Minum Dari Jangkrik Tersebut Karena Ketika Sehabis Makan Ramuan Yang kita Buat Tentu Jangkrik Akan Haus Dan Apa Yang Diminum Adalah Tebu Tebu Mengandung Sat gula Yang Sangat Bagus Sekali Untuk Karbohidrat Dari Jangkrik Tersebut Disini Saya Memberikan Tebu Atau Kalau Teman-teman Tidak Bisa Menjumpai Tebu Kita Bisa Menggunakan Irisan Buah Apel Ataupun Labu Dan Buah Papaya Papaya Yang Mudah Kita Iris Iris Untuk Minum Dari Jangkrik Tersebut Disini Kita Bisa Melihat Setelah Saya Memberikan Tebu Jangkrik Tersebut Doyan Sekali Makannya Dan Juga Saya Disini Memberikan Untuk Gangkrik Yang Masih Kecil Kecil Tetapi Untuk Takarannya Berbeda Yaitu Kita Mengurangi Kunyit Bubuk Kunyit Yang Kita Kasih Untuk Yang Dewasa Khusus Untuk Yang Masih Kecil Kita Bisa Menggunakan Ataupun Memberikan Ramuan Yang Kita Buat Tadi Dengan Menambah Takaran Susu Lebih Banyak Dari Yang Dewasa Nah Demikian Cabat Kecil Mannya Jangkrik Ini Juga Bisa Bertahan Lama Bahkan Bisa Sebulan Jangkrik Ini Tidak Mati Karena Tentu Dalam Pakan Yang Sehat Jangkrik Akan Bertahan Lama Karena Kita Berikan Pakan Yang Berkualitas Sampai Jumpa Lagi Sampai Kecam Jangan Lupa Comment Like Dan Subscribe Tidak selamat menikmati selamat menikmati